Kota Batam Museum Raja Ali Haji merupakan museum pertama yang dibangun di kota Batam. Museum ini diresmikan bertepatan dengan hari jadi kota Batam yang ke-191 tahun, yakni pada tanggal 18 Desember 2020 lalu. Museum Raja Ali Haji terletak di kawasan kompleks alun-alun Engkuputri Batam. Kota ini memiliki persona keunikannya tersendiri yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke kota Batam. Setiap harinya, Museum Raja Ali Haji ini banyak dikunjungi oleh masyarakat umum, serta menjadi primadona bagi kalangan pelajar dan mahasiswa, serta berbagai instansi pemerintah maupun swasta yang ingin mengetahui tentang sejarah kota Batam. Awalnya, bangunan ini merupakan ex-gedung MTK yang dibangun pada tahun 2017 lalu. Namun kemudian, gedung ini dialih fungsikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam menjadi sebuah museum. Lewat Museum Raja Ali Haji ini, para wisatawan dapat melihat sekilas mengenai sejarah pembangunan kota Batam yang identik dengan budaya Melayu. Museum Raja Ali Haji Batam ini juga menyuguhkan koleksi perkembangan kota Batam yang dimulai dari masa Kesultanan Riaulingga, masa kedudukan Belanda, Jepang, dan era kemerdekaan hingga pembangunan saat ini. Selain itu, di museum ini juga terdapat beberapa koleksi peninggalan kebudayaan Melayu, seperti alat musik, pakaian adat, cogan, miniatur jong atau perahu layar, dan lain sebagainya. Selain terdapat koleksi peninggalan kebudayaan Melayu dan juga sejarah perkembangan kota Batam, museum ini juga mempunyai beberapa koleksi keramik dinastimik dan meriam Belanda yang didatangkan dari belakang padang kota Batam. Bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Museum Raja Ali Haji, museum ini dibuka setiap hari dimulai jam 9.00 waktu Indonesia Barat hingga jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya tanpa dipungut biaya alias gratis. Tara Devanti, GoTV News melaporkan.